Timnas Indonesia U20 menghadapi tantangan terakhir pada turnamen mini dengan melawan Guatemala. Tim satu ini memang tampil luar biasa dalam dua pertandingan yang sudah dijalani. Sementara itu, Timnas Indonesia U22 kali menjalani pertandingan dengan performa yang kurang menguaskan. Meski sempat meraih kemenangan telak atas Fiji, tetapi Sinta Eyong mengakui bahwa sebatnya tidak tampil bagus. Di pertandingan kedua, Timnas Indonesia harus dipaksa menyerah dari Selandia baru. Turun dengan skuad yang mengalami sederet perubahan. Di babak pertama, skuad asuhan Sinta Eyong memang coba tampil lebih mendominasi. Mereka coba tampil menekan untuk mengurung Guatemala. Skema pressing tinggi yang diterapkan oleh Timnas Indonesia U20 sebenarnya sudah cukup berhasil. Terbukti dengan tercipiannya beberapa peluang bagi Timnas Indonesia U20. Namun, sayangnya penyelesaian akhir masih sulit bagi mereka untuk memaksimalkan setiap peluang yang datang. Selain itu, imbas dari pressing tinggi yang diterapkan oleh mereka berhasil membuat Guatemala, beberapa kali melakukan pelanggaran-pelanggaran kasar. Tetapi, Timnas Indonesia U20 yang keasikan menyerang, mereka justru harus kecolongan gol. Setelah sebuah kesalahan dilakukan di tengah lapangan, dan dengan cekatan pemain Guatemala yang melihat keeper lebih ke depan, langsung mengambil inisiatif melakukan tendangan jarak jauh. Alhasil, bobola gawang Timnas Indonesia U20 pada menit ke-16. Timnas Indonesia hingga menit akhir babak pertama benar-benar masih sulit untuk menembus pertahanan solid Guatemala, tetapi walaupun demikian, Guatemala terkesan dengan penampilan skuad asuhan Sintayong. Pasalnya mereka memperlihatkan penampilan solid dan bermain cepat, juga berani menerapkan pressing tinggi walaupun lawan yang mereka hadapi tentunya level berada di atas Timnas Indonesia U20. Hingga video ini diunggah, skor masih 1-0 untuk keunggulan Guatemala U20. Untuk update hasil pertandingan ini, akan kita perbaharui pada thumbnail dan judul dari video ini.